Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami di Pertanakan Basai Farm, Desa Borontal, Kecamatan Bagelaran Baik teman-teman kali ini saya ingin memberi tip terutama bagi para pertanak kambing pemula Bagaimana cara merawat cempe yang baru lahir hingga usia 1 atau 2 bulan Apa saja yang perlu dilakukan jika teman-teman pemula terutama memiliki induan yang lahir Yang baru lahir atau memperoleh keturunan atau hasil breeding Yang pertama adalah ketika saya jelaskan step by step Ketika kambing baru lahir dari induknya Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah memberikan pertolongan pada saat kelahiran Yang pertama yaitu biasanya kalau lahir itu kambing itu akan dibungkus oleh semacam lendir tubuhnya ini Pertolongan pertamanya kita bantu menghilangkan lendir yang ada di hidung dan mulut teman-teman Nah gitu supaya kambing yang baru lahir dari induknya itu bisa segera bernapas Bisa segera jelaskannya bernapas dengan normal supaya tidak terjadi penyembatan pernapasan Itu yang pertama yang mudah Selanjutnya adalah membantu membersihkan tubuh cempeh dari sisa-sisa lendir yang melempel di cempeh yang baru lahir Nah biasanya kita bantu dengan lap yang bersih supaya cepat kering Tujuannya cepat kering kemudian kambing secara alami biasanya induknya itu akan menjilati lendir-lendir yang menempel pada tubuh Tapi ada pula kambing itu jika biasanya induk perawan atau doro itu takut pada cempehnya Nah perlu kita bantu supaya cempeh itu segera bersih Kemudian yang kedua pusar Usahakan pusar tidak terpotong pendek Karena kalau terpotong pendek itu juga fatal nanti menyebabkan virus mudah masuk Juga tidak terlalu panjang Kalau terlalu panjang kita potong kurang lebih 5 cm lah dari pusar Terus langkah selanjutnya adalah Dikasih antibiotik pada pusar Tujuannya apa? Supaya tidak ada virus yang masuk ke dalam lewat pusar tadi Biasanya itu bisa menyerang pencernaan Biasanya juga kalau virusnya masuk melalui pusar itu kambing rawan terkena Kalau orang Jawa itu gajan Tapi setelah medisnya itu petanus itu masuknya bakteri melalui pusar Tujuannya untuk dikasih bakteri menghindarkan dari virus-virus yang bisa masuk melalui pusar tadi Nah kemudian langkah selanjutnya jika baru lahir Segera susukan cempe tersebut kepada induknya Karena induk yang baru lahir itu memiliki kandungan Ulustrum yang bertindak sebagai antibiotik alami pada cempe Sehingga kedepannya cempe itu tidak mudah sakit Susu pertama dari induk Lahannya manusia itu harus segera diberikan Tapi ada pula pengalaman Jika induknya itu tidak keluar susu bagaimana awal kelahiran Kita bisa membuat Ulustrum alami Dengan bahan-bahan yang biasanya menurut teori itu Adalah susu sapi atau susu ultra bisa Dicampur dengan satu putir telur Kemudian dicampur dengan satu sendok minyak ikan Diberikan tiga kali sehari Itu sebagai pengganti ulustrum alami pada induk Jika induknya mengalami pengeringan susu Atau tidak keluar air susu Atau ada pula induk terkadang itu Melahirkan, meninggal Sehingga perlu susu buatan Tipnya seperti itu tadi Setiap satu liter Dikasih telur satu Kemudian ditambahi minyak ikan satu sendok Itu sudah bagus untuk pertumbuhan si cempe Pengganti daripada ulustrum Nah untuk selanjutnya Cempe 0 Usia 0 sampai kurang lebih Satu bulan, setengah sampai dua bulan Itu kan belum mau makan apa-apa teman-teman Nah mereka alami hanya minum susu Diusahakan tidak kekurangan Nah kalau di pertangan kami Di bahasa efam ini Selain dikasih induk Susu dari induknya Kita masih tambah dengan Susu sapi Satu ekor cempe seperti ini Satu hari itu Paling tidak menghabiskan 3 liter susu Tambahan Susu sapi Tujuannya Supaya bisa berkembang Dan bertumbuh maksimal Karena kami tujuannya untuk kontes Maka pertumbuhan itu Sangat penting Mulai dari awal Supaya terbentuk Cempe yang memiliki Postur yang bagus Kuat dan kokoh Makanya kita bantu dengan Susu sapi Selain dari induknya Induk tetap kita berikan Nah itu sementara Tip dari kami Cara merawat cempe 0 sampai Kurang lebih 2 bulan Intinya begini Jangan sampai kekurangan Susu Kalau kekurangan susu Nanti Pertumbuhan cempe itu Bisa istilahnya itu Kalau orang Jawa itu Melendingin Apa? Kekurangan gizi Perutnya besar Tapi Apa namanya? Pertumbuhan dari posturnya Kecil Itu kekurangan gizi Salah satunya itu Tapi kalau Gizinya seimbang Insya Allah Badan itu profesional Tumbuhnya segala Posturnya ini Mulai dari Atas sampai bawah itu Akan Profesional atau tumbuh Dengan normal Sementara itu teman-teman Tip Dari saya Basahifam Cara merawat Cempe Atau Anakan Dari Dambing Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai bertemu Kembali Di video-video Berikutnya Oh ya Bagi teman-teman Yang ingin belajar Langsung Kepada Pertangan kami Basahifam Bisa Berkunjung ke Pertangan kami Yang berlama di Desa Merongkal Kejamatan Bagelaran Kabupaten Malang Atau Bisa Cet Di google map Basahifam Malang Dengan nomor Telepon Atau kontak kami Di 0 85 84 393 72 70 72 70 Nah ini Insyaallah Kami terbuka Bagi teman-teman Yang ingin belajar Di pertanian kami Sama-sama Belajar Kami juga Terus belajar Untuk Lebih baik lagi Terima kasih Sekian dari saya Sampai Berjumpa kembali Di video-video berikutnya Salam Ngarit Salam Lebus Salam Sukses Dari Pertanakan Basahifam Pertanakan Indonesia Salam Sukses